Cara melempar Pertama-tama, awalan dilakukan dengan posisi badan tegak dan posisi kaki berada di depan dan di belakang. Pegang bola dengan salah satu tangan terkuat dan pastikan bola ke belakang. Posisi badan sedikit dicondongkan ke belakang dengan tumbuhan pada kaki bagian belakang. Kemudian, lempar bola ke depan atas dengan memindahkan berat badan ke depan. Ketika melempar bola, nakakkan kaki ke belakang ke depan. Ini adalah teknik memegang dengan C-Grip. Buka kaki selebar bahu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti tangan yang menghadap ke depan, kemudian lengan membentuk seperti huruf R, dan bola mengarah ke belakang atau menghadap belakang. Jangan lupa, kaki tetap dalam satu baris. Cara memukul Pertama-tama, posisi badan berdiri dengan posisi kaki melangkah, badan agak sonong ke depan lutut, dan bingung relax. Kayak pemukul atau stick, dipegang dengan kedua tangan di atas belakang bahu. Pandangan ke arah pitcher atau pelambung. Setelah bola dilemparkan oleh pitcher, lakukan ayunan stick ke arah datangnya bola. Ayunkan kembali kedua lengan dan tangan sehingga bola dan pemukul bertubukan. Arahkan pukulan ke bawah, menyusur tanah, atau mendatar, atau melambung jauh ke belakang. Pada akhir pukulan, diikuti badan sedikit mengutar sebagai gerakan lanjutan. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memegang stick. Yang pertama, tangan kanan yang di atas atau tangan kiri yang di atas. Buka kaki silib berbahu, dan jangan lupa untuk menunggu kedua lutut. Saat memegang stick, kedua lengan membentuk huruf A. Angkat stick sehingga sejajar dengan telinga. Saat bola datang, pukulah bola dengan arah ke dalam. Cara menangkap Pertama-tama, pada posisi tubuh berdiri, tokuk kaki sehingga menjadi sedikit bengkak ke bawah dan arahkan glove ke depan melempar. Gerakan tubuh menuju arah datangnya bola. Sesegera tangkap dengan glove yang terpasang dan tarik menuju arah badan, agar bola yang telah tertangkap tidak memantul ke arah luar. Segera setelah bola tertangkap, Tangan yang lain kemudian memegang bola dengan sikap, agar dengan cepat bola dapat dilempar ke sasaran lain setelah boleh ditangkap seperti pada cara melempar bola softball. Buka kaki selebar bahu. Jangan lupa untuk menekuk kedua lutut. Kemudian telapak tangan membentuk seperti huruf W. Dan bentuk seperti sudut siku-siku. Ini ada sedikit panduan dalam menangkap. Saat tangan telah melewati pukul 6, maka tangan diputar. Terima kasih telah menonton!